Kementerian Agama Kabupaten Sintang Sebagai upaya dalam mengembangkan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik Demi terwujudnya kualitas layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien untuk mensukseskan program tersebut Kementerian Agama Kabupaten Sintang kini hadir dengan PTSP untuk meningkatkan mutu layanan terhadap masyarakat PTSP merupakan transformasi pelayanan publik guna mewujudkan Kementerian Agama sebagai instansi yang melayani masyarakat Hal ini sejalan dengan arahan Presiden terkait reformasi birokrasi melalui Satgas Cyber Pungli Di samping itu, PTSP menjadi bagian wujud komitmen kepedulian Kementerian Agama Kabupaten Sintang untuk lebih dekat melayani umat PTSP juga merupakan salah satu cara implementasi lima budaya kerja di lingkungan Kementerian Agama Yaitu, integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan Inovasi pelayanan juga terpusat diharapkan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan dari Kementerian Agama Kabupaten Sintang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PTSP Kementerian Agama Kabupaten Sintang bertujuan untuk Satu, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Dua, memangkas pelayanan masyarakat yang rumit dan panjang Tiga, mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, transparan, pasti, dan terukur Empat, mempermudah akses kepada masyarakat yang memerlukan layanan informasi data di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sintang Mari, manfaatkan layanan PTSP di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sintang Baik layanan umum, layanan pendidikan agama, layanan bimbingan agama, dan layanan keagamaan Serta hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Semoga PTSP bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan PTSP, sistem kerja akan lebih rapi, produktivitas kerja lebih terukur, dan semua aktivitas proses layanan juga tercatat Kementerian Agama Kabupaten Sintang telah menyiapkan 8 jenis layanan PTSP Di antaranya, persuratan dan legalisasi dokumen, pengumpulan dokumen dan rekomendasi, pengajuan perizinan, dan data-data keagamaan Masyarakat akan dipermudah dengan sistem PTSP ini Yakni proses permohonan dan penyerahan berkas hanya dilakukan di satu tempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!